Halo semua balik lagi dengan Mbak Bogel channel kesayangan kita semua tentunya, untuk menghibur para kalian semua. Pada zaman sekarang ini handphone sudah menjadi salah satu benda yang wajib kita miliki. Entah itu sekedar buat nelfon, main game, buat sosial media. Tapi apakah kalian, tau, untuk menyambut datangnya lebaran tahun ini pasti kalian mencari handphone dengan budget yang pas-pasan tapi ya, bagus dan kece tentunya, dan tidak bikin kantong kalian jebol, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mbak Bogel rekomendasiin kan, handphone yang kece, bagus, dan pastinya terjangkau dan tidak bikin kantong kalian jebol, berikut daftar HP 1 jutaan menurut daftar Mbak Bogel. Oppo A3s, merupakan smartphone yang memiliki layar 6,2 inci, dengan resolusi layar 720 x 1280 piksel. Oppo A3s ini mendukung 2 nanokartu SIM dan 1 microSD. Oppo A3s dibekali RAM 2GB hingga 4GB dengan internal paling tinggi 64GB, dibekali dengan jaringan 4 gram LT, dengan chipset Qualcomm Snapdragon 450, 14nm, sebagai dapur pacu Octa-Core 1,8GHz, Cortex-A53 serta Andreno 506, menambah kecepatan handphone ini saat berselancar di dunia maya. Handphone A3s ini juga dibekali dengan Corning Gorilla Glass 3, di bagian layar, dan plastik di bagian belakang. Dengan layar yang mengusung IPS LCD, dengan dipadukan dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3, menjadikan Oppo A3s ini tahan dalam berbagai benturan. Dengan didukung OS Android 8.1 dan ColorOS 5.1 menjadikan handphone ini masih recommended buat dipakai di tahun 2022 pada saat ini. Oppo A3s ini dibekali dengan kamera utama 13MP bukaan f2.2 autofocus, dan 2MP bukaan f2.4 sensor kedalaman. Dan kamera selfie sendiri mengusung kamera 8MP dengan bukaan f2.2 dan bisa merekkan hingga 1080p 30fps. P.S. Tak hanya itu, Oppo A3s ini dibekali baterai yakin terbilang cukup besar. 4.230 mah dan didukung fast charging atau pengisi daya cepat. HP ini dibanderol 1.2 jutaan pada saat ini. ADVAN 9G PRO HP ini memiliki layar 6.3 inci yang didukung dengan 2 SIM dan 1 microSD. Yang mengusung jaringan 4G LTE, HP ini masih menggunakan layar IPS LCD dengan rasio 1080 x 2340 px. Dengan chipset Mediatek MT6771 Helio P60, 12 nm. Octa-core 4X 2.0 GHZ. Dengan RAM 4GB dan internal 128GB. ADVAN 9G PRO mengusung Android 9 atau Android Pie, yang dapat di-upgrade ke Android 10. Dengan dibekali kamera, 48MP sebagai kamera utama. 8MP ultrawide. 2MP depth sensor dan kamera depan 16MP. Yang dapat merekkan 4K, 1080p 30fps. ADVAN 9G PRO juga dilengkapi dengan pengaman sidik jari, yang disematkan di bagian belakang, menambah ponsel ini semakin terlihat mewah dan kece. Dengan didukung baterai 4000 mAh. Dan pengisi daya fast charging menjadikan ponsel ini tahan akan seharian bahkan lebih. ADVAN 9G PRO dibanderol dengan harga 1.3 jutaan saja. E-Tel Vision 2. Ponsel keren ini memiliki layar 6.6 inci. Dengan refresh rate 60Hz, dengan resolusi layar 720x1600 piksel. Tapi sayang seribu sayang E-Tel Vision 2 masih mengusung layar IPS LCD. Dengan didukung 2 slot kartu SIM dan 1 slot microSD. Dan sudah mendukung jaringan 4G LTE. E-Tel Vision 2 ditenagai chipset, Unisoft 9863A sebagai dapur pacu. Dengan RAM 3GB dan internal 64GB, menjadikan E-Tel Vision 2 cukup mumpuni saat dipakai main game berat, tapi dengan settingan yang rendah. HP ini dibekali dengan kamera 13MP ultrawide, 2MP makro, 2MP depth sensor dan dipadukan dengan LED flash. Kamera depan juga cukup kecil hanya 8MP saja, masing-masing dapat merekan video hingga 1080p 30fps. E-Tel Vision 2 ditenagai baterai 4000mah dan Android 10 Go, sebagai OS saat ini juga disematkan sensor sidik jari di bagian belakang HP ini. HP ini dibanderol dengan harga 1.3 jutaan pada saat ini. Tecno Spark 6 Go Tecno Spark 6 Go mengusung layar pukul 6.52 inci IPS LCD dengan resolusi layar 720x1600 piksel dot dan dipaduakan dengan Corning Gorilla Glass 3 di bagian layar, dan plastik di bagian belakang. Tecno Spark 6 Go didukung jaringan 4G LTE 2 kartu SIM 1 microSD. Sebagai dapur pacunya menggunakan chipset Mediatek MT6761D Helio A20, 12nm dengan RAM 4GB dan internal 64GB terbilang cukup mumpuni saat dipakai game berat. Tecno Spark 6 Go mengusung dual camera di antaranya 13MP sebagai kamera utama dan kamera kedua GVGA dan LED FLAS, kemarah depan dibekali dengan 8MP. LED flash masing, depat merekan hingga 1080p 30fps. Dengan sidik jari sebagai pengaman ganda pada HP ini. Tecno Spark 6 Go didukung baterai yang lumayan cukup besar 5000 mah, HP ini dibanderol dengan harga 1.3 jutaan saja. Infinix Hot 10 Play Smartphone ekran ini memiliki layar 6.82 inci dengan resolusi layar 720x1640 piksel. Dengan layar segede gamblang, Infinix Hot 10 Play masih menggunakan layar IPS LCD. Di bagian depan dan plastik di bagian belakang, didukung jaringan 4G LTE 2 kartu slot SIM dan 1 microSD. Sementara RAM yang dimiliki Infinix Hot 10 Play yaitu 4GB dan memori penyimpanan hingga 64GB sebagai dapur pacu di tenagai chipset Mediatek MT676 2G Helio G25, 12nm. Infinix Hot 10 Play mengusung Android 10 Go Edition, XOS 7 dan GPU Power GE8320. HP ini dibekali dual camera di antaranya 13MP sebagai kamera utama. Dan key VGA kamera kedua serta LED FLAS, dan kamera depan hanya 8MP masing, dapat merekam hingga 1080p 30fps. Infinix Hot 10 Play ditenagai dengan baterai 6000 mah. Serta-serta sensor sidik jari di bagian belakang HP pada umumnya. HP dibanderol hanya 1 jutaan saja. Itu adalah handphone yang Mbak Bugel rekomendasikan buat kalian pada video kali ini. Buat kalian semua yang kantong tipis tapi kepengen HP kece, kalian bisa pilih HP di atas. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa like dan dukung terus channel kesayangan kalian ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dan info lainnya dari channel ini. Terima kasih.